Balik lagi di dapur Prabu, masak enak tiap hari. Kali ini kita akan bikin bubur kacang hijau atau kacang hijau. Sebenarnya kalau bikin bubur kacang hijau, paling enak pakai panci presto, karena tidak membutuhkan waktu lama kacangnya sudah empuk. Sayangnya tidak semua orang punya panci presto. Jadi kali ini kita akan memasak dengan metode perebusan 5-30-7 yang sudah terbukti bikin makanan cepat empuk dan hemat gas. Ikuti videonya di dapur Prabu, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Di sini sudah aku siapkan 1.4 kg kacang hijau yang sudah aku rendam selama 3 jam. Kita masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan air kurang lebih 1 liter. Pertama kita akan rebus selama 5 menit, tidak usah ditutup ya. Setelah 5 menit dan mendidih seperti ini, lalu kita tutup, matikan api, lalu kita biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka, penampakan kacangnya seperti ini sudah mengembang dan hampir pecah. Kita rebus lagi selama 7 menit. Dan setelah 7 menit, kacangnya sudah pecah dan empuk. Lalu kita masukkan 1 helai daun pandan, jahe yang sudah dimemarkan, banyaknya sesuai selera. 100 gram gula merah. Lalu 1 saset santan instan 65 ml. Kita tidak menambahkan air lagi. Kita aduk-aduk biar santannya tidak pecah. Lalu tambahkan garam, kira-kira setengah sendok teh. Kita aduk-aduk terus dan masak hingga gulanya larut. Sebaiknya biar cepat larut, gulanya tadi dipotong kecil-kecil atau diiris terlebih dahulu. Kalau sudah larut gulanya, kita angkat dan siap untuk disajikan. Ini dia bubur kacang hijau yang kita bikin dengan metoda 537. Kacangnya empuk, tanpa harus menghabiskan banyak gas untuk merebus kacangnya. Dan metoda 537 ini bisa juga dipakai untuk merebus bahan lain seperti daging dan bahan lainnya. Selamat mencoba di rumah, jangan lupa subscribe dan happy cooking!